Intro Halo Sobat Kampus, penyiapan remaja sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di era bonus demografi dan revolusi industri 4.0 di Provinsi Banten menjadi tema pada meetup yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia yang bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Berikut liputan selengkapnya. Senin 28 Oktober 2019 telah berlangsung acara meetup yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dan BKKBN Provinsi Banten. Acara ini turut dihadiri oleh Fatah Sulaiman selaku Rektor Untirta dan Pak Andung Hanam Liana selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dengan dimoderatori langsung oleh news anchor CNN Indonesia, Dea Kartika. Menurut Ruli Kurniawan selaku korespondensi CNN Indonesia, acara ini bertujuan agar generasi muda mampu menentukan tujuan masa depan sehingga siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan harapannya memang ketika selesai acara ini, saya rasa juga harapannya akan banyak sekali masukan yang dirima oleh teman-teman semua masiswa di sini dan teman-teman paling tidak memiliki pandangan setelah lulus akan seperti apa, akan gimana. Karena memang kalau saya buat nanya beberapa teman-teman masiswa yang lain, bahkan mereka pun tidak memiliki visi. Saya harus ngapain ya di sini, apakah ini jurusan sesuai sama saya atau tidak, dan setelah saya lulus saya akan ngapain. Prisila Dauhan sebagai field of producer CNN Indonesia berpendapat, untuk terjun dalam dunia kerja, generasi muda harus memiliki percaya diri, serta kemampuan yang tinggi untuk mempelajari segala hal. Sejalan dengan Prisila Dauhan, Gregorius Bayu selaku foto jurnalis CNN Indonesia mengaku bahwa generasi muda saat ini harus memperbanyak pengalaman serta literatur pembelajaran. Menurutku ya memang setiap generasi millennial, seperti kalian dengan ini, teman-teman mahasiswa ini, tentu harus punya rasa percaya diri dulu. Jadi EQ-nya itu harus terlantang dulu, punya rasa percaya diri, kemudian dia harus punya kemauan untuk belajar apapun. Itu yang paling penting, jadi ketika nanti dia terjun ke dunia kerja, dia sudah siap dengan apapun nanti yang akan menempat dia di biaya ke sana. EQ-nya itu lebih kayak ini, lebih banyak intuitif untuk belajar. Dalam artian jangan cuma belajar, cuma ada di satu tempat-tempat. Jangan belajar, lebih baik itu belajar di lapangan. Atau mungkin kita bisa dapetin segampang itu kan kita untuk nyari literatur, untuk belajar dari internet atau segala macamnya itu. Karena memang sekarang itu segala macam, memang kebanyakan di dunia kerja itu yang related sama pendidikan itu tidak terlalu banyak. Jadi kita yang dituntut untuk aktif, untuk mencari sesuatu itu yang di luar. Kayak itu mungkin dari maga, terus dalam kerja itu yang paling utama sih. Apalagi di 4.0 itu kan cepat kan, dituntut itu kan cepat. Jadi kita juga harusnya sesuai gitu sih. Nah seperti yang tadi aku bilang, tentu harus punya rasa percaya diri dan kemauan yang luar. Ketika nanti kamu udah punya itu, ya insya Allah semuanya pasti akan jalan gitu kan. Ketika udah tinggal terpercaya diri, terus mau kemauan yang kuat, kamu tinggal dulu sih. Kamu mau kerja di mana, kamu mau jadi apa, mau mendukung di bidang apa, Nantinya di situ kamu bisa tahu, kamu harus fokus ke bidang yang kamu mau. Dan ya, ketika kamu fokus, ya nanti jalan itu akan terbuka. Kalau aku lebih kayak teman-teman sih, gabung di komunitas, kayak di kampus itu udah salah satu cara yang paling benar sih. Karena nantinya kan kita dipersiapkan, walaupun memang kalau di kampus itu kan belum seril di dunia kerja ya. Tapi at least kalian mencoba awalnya dan background-nya itu kayak gimana udah panggung. Satu-satunya di komunitas dan juga mungkin banyak juga gabung di komunitas di kampus. Karena itu yang paling benar. Karena mungkin apa yang didapat di kampus, nggak sebenarnya kalau kita ikut di kampus. Buka jaringan. Buka jaringan itu selanjutnya. Di kampus, kemana aja ya? Iya, karena. Nah Sobat Kampus, itu tadi acara meetup yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia yang bekerja sama dengan BKKPE Provinsi Banten dan Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Semoga acara ini bisa bermanfaat di seluruh mahasiswa untirta. Tim Liputan melaporkan untuk untirta ini. Terima kasih. Terima kasih.